Presiden Joko Widodo angkat suara terkait kritikan sekjen PDI perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut proyek Food Estate sebagai kejahatan lingkungan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Gedung Nusantara 4, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat sore. Presiden menjelaskan bahwa pembangunan Food Estate tidak semudah yang dibayangkan dan perlu selalu dievaluasi, dikoreksi, bahkan diulang. Presiden pun mencontohkan Food Estate, humbang khas sundutan berhasil pada panen ketiga, walaupun hasilnya belum sempurna. Sebelumnya sekjen PDI perjuangan Hasto Kristianto menyebut proyek Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate sebagai kejahatan lingkungan, menyusul temuan PPATK tentang adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik. Kalau banyak tahu, membangun Food Estate, membangun Lumbung Pangan itu tidak semudah yang Bapak-Ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal. Tanaman kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Ketiga, baru biasanya ketujuh, keenam, ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita membangun di Bumbang Hasundutan. Tiga kali itu baru bisa. Agak lebih baik, belum baik. Agak lebih baik. Yang di Pulang Pisau, ya, Kalimantan Tengah, itu juga belum berada pada kondisi yang normal baik. Masih mungkin separohnya. Yang di Gunung Mas itu juga masih sama. Problem-problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki.